Hari ini kita lagi ada di Muara Karang ya guys Kita mau cobain kantin anak Medan Tuh guys, disini harga-harganya Paket A, paket B 15-20 ribu doang guys Murah banget guys Nasi sama 3 sayur itu 15 ribu guys Nasi uduk di 3 sayur itu 17 ribu Dan jujur sih guys Ini enak banget kalau buat dimakan siang ya Karena porsinya juga banyak Harganya juga oke Murah, cocok banget Halo guys Kembali dengan Nathan Ice Cream Hari ini kita lagi ada di Muara Karang ya guys Kita mau cobain kantin anak Medan Karena ini viral, kita mau cobain ya guys Ini disini banyak makanan Medan Terus disini baru buka guys Tuh guys, disini harga-harganya Paket A, paket B 15-20 ribu doang guys Karena ini baru selesai jam makan siang ya Jadi udah agak mau habis semuanya Ini kalian bisa pesen dulu disini baru bayar baru makan ya guys Jadi bayar dulu baru makan sistemnya Terus disini guys tempat duduknya stainless semua Ber AC dingin jadi gak usah di luar panas-panas ya kan Panas, panas Kita sekarang lagi bersama Ko Jackson, pengurusnya disini Ide Ko Jackson untuk bikin tempat yang kayak gini itu apa? Itu kita dari tim anak muda ya kan Jadi pas kita bahas-bahasnya kita inginnya buat konsep rasmanan Jadi dari sana kita dapatnya ide Kalau bagusnya kayaknya buat seperti kantin ya gitu ya Jadi kalau kantin kan terlalu banyak Terlalu umum Jadi kita mikirnya kita buat sesuatu yang lebih unik Lebih beda gitu Jadi lah kantin anak Medan seperti ini Nah, ini Ko Jackson anak asli Medan? Iya, saya asli dari Medan Jadi kantin anak Medan ini bedanya apa? Dari prasmanan-prasmanan yang lain Iya, kalau prasmanan kan fokusnya mungkin di lauk-lauk yang Nusantara gitu ya kan Kalau kita lebih ke Medan sih Jadi gaya kita, lauk masakan kita lebih ke Medan Lebih ke Medan Ada lontong juga ya tadi? Iya, ada lontong sayur, nasi sayur, soto Medan Dan masih banyak radis Oke, karena saya udah pesen makanannya, kita langsung review Oke guys Ini makanannya sih Terlihatnya enak banget ya Karena udah lama saya gak makan kayak gini So, let's try it Kita pesen bukan cuma satu guys Kita pesen tiga makanan Appetizer, dessert, and main course Ini ada chai pao ya Iya kan, chai pao Dalamnya itu ada sayur-sayuran guys Sambalnya keliatannya pedas banget Keliatannya enak Mari kita coba Iya kan Enak guys, enak Enak banget Di dalamnya ada sayur-sayuran gitu guys Kulitnya itu soft dan apa ya Tinggal kenyal dikit Saya suka Saya suka banget Sambalnya gak gitu pedas Lebih kemanis pedas gitu lah ya Saya mau cobain ini dulu Karena ini keliatnya menarik banget Piringnya penuh banget Oke, so guys Di sini ada menu paket sama ala cart Nah ini Ini saya pesen yang ala cart guys Terus kalau menu paketnya Murah banget guys Nasi sama tiga sayur itu Rp15.000 guys Nasi uduk tiga sayur itu Rp17.000 Yang saya pesen di ala cart ini ada dua sayur Tahu sama toge Kuehnya ada tiga Sama ikan sama telur balado Keliatannya sih enak banget Bumbunya Semuanya kuahnya Balance banget Enak banget Enak banget Terus di sini juga dikasih cabe Dan kebetulan guys Ini udah mau habis guys Saking rame nya tadi Sampai udah mau habis Buat paket makanan Medan ini Bukannya jam 11 sampai habis guys Sedangkan ini jam 2 Udah mau habis nih guys Itu berapa jam tuh Tiga jam lah Tiga jam Kurang lebih udah mau habis Kita coba ikannya guys Ikannya gak bawa habis Enak Sabelnya juga enak banget Tapi Menurut saya ya Menurut saya Kurang pedas Tempatnya juga Enak banget Luas banget Tempat durutnya banyak Tapi Juga ada satu lagi Ada steak Steaknya Buka jam Jam 16 Sampai 10 Malem Ya Kalau kalian mau cobain Boleh tuh Dan jujur sih guys Ini Enak banget Kalau buat dimakan siang ya Karena Porsinya juga banyak Harganya juga Oke Murah Cocok Banget Ini menu ala kart Sama tambah ini Gak nyampe Rp100.000 guys Disini guys Konsepnya sih lebih kayak warung Tapi warung modern Jadi Kalian gak usah Panas-panas di luar ya kan Makanannya tempatnya juga Higienis banget Saya suka banget Makanan kayak gini Ini bisa Bisa ojol gak sih Ini kalau bisa ojol Saya mau beli di ojol Buat makan siang Pola Biasanya Kelurnya juga enak banget Bumbunya Bumbunya sih Enak Medok Dan guys Jangan lupa Ini 100% halal Ya guys Jadi gak usah khawatir Kalau saya jadi anak rantau Dari Medan Kesini Saya paling sering Kayaknya makan disini Langganen Bisa langganen Bikas Ini Harganya murah-murah Dan porsinya juga Cukup Lumayan banyak Jadi kalau kalian anak os Boleh cobain kesini Karena harganya Affordable banget 3 sayur sama 1 nasi Rp15.000 Kalian juga bisa makan disini Tanpa kepanasan Karena disini full AC guys ACnya ada Tentu Empat Empat guys Kalian gak usah kepanasan lagi Disini aja Oke guys Ternyata Sudah habis guys Enak banget Oke sekarang Kita mau tutup Dengan dessert Dessertnya Ada pilih Kue hijau Sama kue labu guys Saya belum pernah Coba kue labu Kita coba Kue hijaunya dulu Karena Itu Ini kue hijau Liatin ayahnya mulu Dari tadi Sambil makan Manis Tapi gak manis Banget Ya Teksturnya lembut Terus ini ada kue labu Saya belum pernah coba Kue labunya Mari kita coba Balanced rasanya sih On the spot Pas banget Asin manis I love it Kalau ini Tiga puluhan ribu kan Eh gak usah makan Harapan lagi Eh makan ini udah kenyang Siang udah gak usah makan lagi Tinggal malam doang Kalau kalian Suka makanan-makanan kayak gini Yang warung-warung Tapi gak suka Makan di warung Karena kepanasan Gak nyaman gitu Bisa kesini Sini makannya Porsinya banyak Murah Ber-AC Nyaman Plus Higenis guys Dan kalian Kalau anak Medan Wajib banget Dateng kesini Oke guys Makanannya enak banget Kayaknya 100% Aida Bakal dateng kesini lagi Itu aja Buat video hari ini Terima kasih Udah nonton Don't forget to Follow instagram aku At Nathan underscore ice cream Follow tiktok At Nathan Yang toonya tiba Dan Youtube Nathan ice cream Terima kasih udah nonton Video kali ini Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih